Intro Sidahnya dulu baru Hames berikutnya Jadi Kalau sidah nanti kan Menahan aliran suara Aliran suaranya ditahan dulu Ini maksudnya Kalau kafnya mati ya Aliran suaranya ditahan dulu Baru dihameskan Nanti tak juga gitu Sekalian huruf ta ya Saka'ts kan setelah kaf Ujung lidah dengan Tempat tumbuhnya gigi atas Tempat akar gigi Atau tempat tumbuhnya gigi atas Ta Di Tu Bet Nanti bocor sendiri Kalau pas Ujung lidah Naruh ujung lidahnya Pas bocor sendiri Bet Jangan keliru nanti Jangan keliru nanti Kalau keluar lidahnya Jadi keliru Ba Lidahnya enggak sampai keluar Sampai enggak kelihatan Di gigi enggak Ya Kalau yang kelihatan itu Kadir Ba Ba Itu da Da Tipis Da Kalau tekanannya ditambah Nanti jadi da Ta Ti Tu Bet Ditahan dulu Aliran suaranya Baru di Hameskan Ya Aturannya gitu Huruf ta Kaf dan ta Baks Baks Jadi ada Aliran suara tertahan Berarti kuat Baru di Hembus nafasnya Bukan dikolkolahkan loh Dihembuskan Bak Bak Kak Kakiku Bak 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 Tati Tu Bet Kasabet Tabet Tabet Ya Sudah Selesai ya Huruf ha Hames ya Kumpulan huruf Hames tadi Apa Fahathahu Syah Sun Sakat Fahathahu Syah Syah Kalau bilang Syah Nanti Kelihar H Syah Syah Sun Sakat Syah Sun Syah Sun Sakat Nah Hapal dua ya Nah Diulangi lagi Jahar sekarang Jangan melihat Yang melihat Berarti belum hafal Berarti ilmunya ganti Yang melihat Berarti ilmunya ganti Bukan tambah Sekali lagi coba Sekarang yang hames Yang hames Faham Faham Sekarang Kalau huruf Hamzah Alif Termasuk Sifat hurufnya Jahar apa Hames Jahar Huruf yang keberapa itu Ke sembilan Ke sembilan Sekarang kalau Mbak Jahar apa Hames Jahar Huruf keberapa 18 19 Ya sampai Kebangetan Kalau sampai Ngitung Terakhir kok Ya Tolabah Ya Zai Zai Huruf jahar apa Hames Huruf keberapa Lima Azumah Wans Ya Kelima ya Sekarang H Jahar apa Hames Hames Huruf keberapa Terus nanti Lama-lama Ucapannya juga K K K Hames Apa Jahar Huruf keberapa Keenam Sekarang Faham Tahu Sekarang Iya Nanti soalnya Kalau Pas TOT Training Of Trainer Di Surabaya Itu Tesnya Begitu Satu huruf Tentukan Makhoricul Huruf dan Sifatnya Sifatnya Saja Satu Satu Huruf Dalam Waktu Berapa Tiga Tiga huruf Dalam Waktu Dua Menit Jadi 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 kalau Nggak Hapal Tentunya Nggak Bisa Nggak Bisa Nging Isi Ya Makanya Harus Hafal Singkatannya Kumpulannya Huruf Jahar Kumpulannya Huruf Hames Itu Bener-bener Harus Di Hapal Begitu Alif Langsung Jahar Yang Itu Hames Nggak Ada Tidak ada huruf Alif Sudah ya bisa dikuasai Fafifubah Hahihubah Fafifubah Hahihubah Dan seterusnya Kita beranjak ke Sifat huruf sidal Sampai jam 11 Masih ada Ya seperempat jam Huruf sidah Yang ketiga sidah dulu apa Ya sidah ya Ajidik Kokin bakat Huruf-huruf yang ketika Keluar dari makhruznya Itu tertahan Aliran Suaranya Kalau tadi kan aliran nafas Kalau sidah Rohkowah tawasut itu Yang tertahan Hubungannya dengan Suaranya Suaranya berhenti Apa mengalir terus Kalau suaranya berhenti Namanya sifat huruf sidah Kalau suaranya mengalir terus Kebalikannya sifat huruf Rohkowah Kalau di tengah-tengahnya Antara sidah dan rohkowah Namanya Tawasut Atau Bayiniyah Tawasut Atau Bayiniyah Antara Keduanya Kita belajar yang ketiga dulu Sidah Ajide Kotin Bakat Delapan ya Ajide Kotin Bakat Apa ya Ajide Kotin Bakat Saya menemukan Kotin Lagi Menangis Kotin itu Nama Wanita Kotin Nama Wanita Lagi menangis Kekasihnya Orang yang naksir Kotin Mengikutnya Mengikutinya Dari belakang Terus Kotinnya Masuk ke rumah Di Intip Sampai di rumah Ternyata Kotin Nangis Habis itu Yang intip itu Cerita ke temannya Ajit Kotin Bakat Saya menemukan Kotin Lagi Menangis Ceritanya Begitu Kotin Ajide Kotin Bakat Ajide Kotin 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 Tok 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 Turuf isti'alak Nanti Sampai isti'alak Baru tahu ya Pangkalnya naik Ujungnya naik Tok Toki Tok Kalau Toki Tok 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 Ya Kita Latih satu-satu Aliran suaranya Tertahan Ketika Keluar Untuk melatih Sifat huruf Sidah Rohkowah Dan tawasud Caranya Dimatikan Ketika dimatikan Baru terasa Suaranya Mengalir Atau Berhenti Kalau Tidak dimatikan Tidak terasa Tidak terasa I U A A I U A Coba A Masih ada yang nyasar ke rongga mulut A I U Itu Itu rongga mulut Itu Tenggorokan Bawah A Tenggorokan Coba Dipegang semua Tenggorokan Bawah A Tidak ketemu Jangan sampai Keliru A Kalau A Itu Rongga mulut Rongga tenggorokan Rongga mulut Nanti huruf-huruf Panjang A I U A Bergetar A A Suaranya Tertahan kan Berhenti kan A A A U A A A A Berikutnya Jim Jim Jajiju Jim jahir apa Hamas Jahir Alhumah Waznu Khori'in Ziroti Jada Ke 15 Ya Jim eh Ke 14 Ke 14 Huruf jahir ke 14 Sudah dipelajari Minggu lalu Huruf jim Makhorijul hurufnya Dimana Syayariah Atau Was Tulisan Benar-benar Di tengah lidah Syaya Yajiju Bajek Bajek Siapa yang masih mengeluarkan angin Berarti kurang ke tengah Benar-benar tengah lidah Lempar lidahnya keluar Kalau gak ketemu-temu Ya Ya gitu Kalau sudah ketemu baru bisa ya Keluarin lidahnya Ya ketemu nanti Yang orang Jawa ini loh Projim Jajiju Makan Jajan Makan Jajan Jajan Jajiju Bajek Bajek Itu kalau Semua huruf dihameskan Nafasnya boros Nanti kalau pas purotal itu Ngaji Nafasnya tersengal-sengal Kabih dihameskan Oh yang ditahan-tahan Barang Nanti ada tekniknya Mengeluarkan huruf Hames aja Ada tekniknya Biar nafasnya gak boros Baca satu baris Gak kuat Ya Baca satu baris Al-Quran aja gak kuat Disamping semua huruf Dihameskan Jadi nafasnya boros Udaranya keluar Terus teknik Mengeluarkan huruf Hamesnya juga Belum bisa Ya Kalau sudah pas Teori mengambil Nafas Terus di Keluarkan sedikit-sedikit Diatur huruf Mana huruf Jahir huruf Hames Insyaallah Keluar nafasnya Ya Berhenti suaranya Berhenti kan Aliran suaranya berhenti Tertahan Badek Badek Ajidek Ajidek Sampai ketiga Potin Apo Apo Po Pui Tu Bapo Ada itu saya pernah dengar Orang ngaji surat Al-Lail itu La uke simu La uke simu Itu yang kol-kolah Kok kafnya ya Iya La uke simu Itu lagi kok Meleset-meleset La uke simu Bi hadal baladu La uko La uko Coba Bengong dulu Ko Bengong lagi Kul-kolah Ba uko Ba uko Jadi pangkal lidahnya Naik Kof Pangkal lidahnya Naik Tapi ujung lidahnya Turun Ba uko Ba uko Iya Mulai besok Kof ya Yang kol-kolah ya Mulai sekarang Dan seterusnya Jangan kaf di kol-kolah Kalau kaf Hamas Bak Bak Hanya Menghembus Nafalnya sedikit Kalau Kof Kol-kolah Bak po Suaranya terhenti ya Suaranya terhenti Ko Bak po Sekarang Ko Po Pui Pu Pangkal lidahnya Naik Ya Sama itu Posisinya Makhorijul hurufnya Kayak Ta Dal To Huruf Nitu Iyah Huruf Huruf Nitu Iyah To Ta Dal To Sama ya Ujung lidah Ditaruh di tempat tumbuhnya Gigi atas Tempat tumbuhnya Akarnya Kalau tipis ta Tekanannya ditambah sedikit Da Sekarang ditekan yang kuat Karena Itebak Tok Huruf Itebak Dia istiqlak Pangkal lidahnya naik Juga Itebak Ujung lidahnya naik Tapi di antara Huruf Nitu Ayah itu Yang Itebaknya kuat Yang Borofi kebak Kuat itu Tok Jadi tekan yang kuat Ko Kui Pu Kok 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 Ya Ilkebak Ilkebak Pangkah Itu kan artinya Cekuman Itebak Artinya Cekuman Mangkok Jadi Lidahnya kan Yang atas Yang pangkal lidah naik Ujung lidah naik Tengahnya kan Dibin Dibin Cekum Kayak Mangkok Itu Pak Kayak Kalau Pangkal lidahnya naik Ujung lidahnya naik Tengahnya kan Cekum Tapi itu Yang disebut Ketobak Ketobak Cekuman Artinya Ya Ya Kalau Kol Kolah Bergolah Kayak Rebusan Air Kalau Sudah Umut Umut Kalau Bahasa Jawa Itu Kol Kolah Artinya Bergolah Arti Arti katanya Ya Itu Arti katanya Cekuman Jadi Kalau Menucapkan Top Lidahnya Cekun Top Puli Puru Top 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 Sudah Top Top Tengah Suaranya Terhenti Jadi Kopti Sekarang Bah Bah Luruh Jahar Apa Luruh Bagus Jahar 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 Paling Hambal Jadi Kalau Bah Jahar Aliran Nafas Tidak Ada Bibirnya Jangan Dimasukkan Ke Dalam Biarkan Bibirnya Di Luar Ba Bi Bu Bab 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 Gide Gude 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 Tengah pasang Pasang Termasuk yang Kolo-kolo Nggak boleh Aliran nafasnya Mengalir Aliran suaranya Terhenti Aliran Udaranya Tidak Mengalir Bab 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 Minalu beri Mabitamu beri-ba Mabitamu beri-ba Ba Sekarang Kal Kal Di samping dia sudah juga hampes Aturannya di buku Taji Jajah Zaria sudah dikenalkan Zidah dulu baru hampes Walaupun kita belajarnya hampes dulu baru zidah Tapi untuk praktek dua huruf itu kak danta Zidah dulu baru hampes Jadi aliran suaranya tertahan dulu Baru dihembuskan udaranya Ya bukan dihembus dulu udaranya baru ditahan Gak bisa coba praktek Saya lihat ini ada orang yang alunis pesantren Sudah belajar sifat huruf makturi Sudah hafal Ini malah pres ya Mengulang-ulang lagi Nostalgia ya Yang di pesantren sudah belajar makturi Dulu sifat huruf Diniati silatu rohim Silatu rohim terus mengingat masa lalu Jadi apa dulu yang dipenuhi sifatnya Kalau mengucapkan kak sama pak Zidah dulu baru hampes Kalau dibalik sulit ucapkannya juga Tapi memang aturannya begitu Zidah dulu baru hampes Jadi kak sama pak ya Di antara huruf Huruf zidah Yang juga termasuk Sifatnya hampes itu dua itu Kak sama pak Kaki ku pak pak Kaki ku pak Tahan dulu baru di Cita dulu baru hampes Kaki ku pak 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 Kaki ku pak Kaki ku pak Ku kank Kaki ku pak M invad bi Ku kank Kami ku ap Cama Kuki ku kaki ku pakena Ya nanti kok volek Kani ku nah Kani ku nah Kani ku nah Tukan ku kakena Kani ku kap Nam M invad bi Maki-maki 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 Kasada Kasada Sekarang Tha Tha tadi Di mana makhluk-makhluk hurufnya Ujung beda Dengan tempat tubuhnya gigi Sanaya Ulya Itu yang sudah belajar Sanaya itu Dua gigi atas Ulya Sanaya dua gigi seri depan Ulya yang atas Jadi Tha ti tu Pats Ditahan dulu Suaranya baru hames Kalau misalnya Canci tu pas Itu hames semua Hames terus Tidak ada sidarnya Tha ti tu pas Tati tu pas An amta Ada kan yang adanya Siropul ladina an amta An amta Itu berarti langsung hames Aturannya Tiga dulu Tati tu pas 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 Tuh Selain huruf istiaklah Itu berangkat dari samping Tati tu tu Tati tu pas Tati tu pas Tati tu pas Kalau mau berlatih kan di belakang Itu jam 11 Pas ya Insya Allah Pertemuan yang akan datang Kita belajar huruf-huruf Rohkhoah Saya pesan Tolong Hadir pas pelajaran Rohkhoah Karena sulit prakteknya Mempraktekan Huruf-huruf yang bersifat Rohkhoah lebih sulit Dari sifat-sifat sebelumnya Yang kita pelajari Bahkan mungkin paling sulit Membedakan Rohkhoah Dan kolkolah Banyak anak-anak yang Rohkhoahnya dikolkolahin Misalnya Itu kan kololah namanya Padahal sifatnya Rohkhoah Aliran suaranya Mengalir Ya Rohkhoah aliran suaranya Mengalir Kebalikan dari sifat Siddah Kalau siddah aliran suaranya Tentahan Kalau Rohkhoah Mengalir Terutama Rohkhoah yang sering Salah praktek Salah Aliran suaranya Ini baca Tadir Nah Ya Tolong ya Jaman tambahan sulam Yang hadir ini Hadir terus Nanti on off Jadinya ilmu ya ya on off Ya On off Ya ini Itu yang menurut saya Selama saya belajar sifat huruf Yang 19 itu Mulai jahat hampes Sampai terakhir Istitulah Itu paling sulit praktek huruf Sifat huruf Insyaallah Sampai ketemu lagi pada pertemuan Yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh